beberapa waktu yang lalu ini aku pondok peloson ini aku sempat viral gara-gara aku ini aku ngeponaan jenengnya avi sesat baca ini guyon guyon ngasih pengumuman ketika Ramadan ngasih pengumuman kepada para santri nanti kalau kembali dimohon tepat waktu, kalau tidak tepat waktu siapapun yang telat akan didenda Innova Rebon 1 siapapun yang terlambat siapapun yang terlambat siapapun yang terlambat Innova Rebon kan harusnya Alphard kok ini orang ini harus enak zenik betul gak? apa-apaan Innova Rebon itu ngasih pengumuman guyon model ini ternyata ada orang yang lebih bodoh ini bang avi artinya yang menganggap kemudian di pondok peloson itu memang benar-benar ada aturan seperti itu maklum Gus Wahim Suge lawong dendone santri siji Innova Rebon waduh aku mbaatin wangi ketelat Gus Wahim Suge sak durunya Innova makanya makanya kemudian Kak Fateh semua jadi pesanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Kaki Kreator Alhamdulillah semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan jahat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amin Ya Rabbul Alamin pada video kali ini saya akan menampilkan video ngajinya Gus Kausar yang paling terbaru acara halal di halal dan hataman ngaji di pondok pesantren Mambauluhisan Sidayung Gresik bersama Imab Gresik pada tanggal 14 Mei 2024 apa saja yang akan disampaikan oleh Gus Kausar pada ngaji kali ini kita simak bareng-bareng langsung saja saya tampilkan video ngajinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Syukurillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ala ala ba'adjala wa ala kwata ila billah Asمqatuh Senior kita semua dan ternyata alumni pondok ini Rameki yang sangat tidak kita dungga kehadirannya, luar biasa Matur Sunrah, Sambon Kerso membersamai kita sudah mau mbarengi kita sudah mau mendoakan Mangestoni, Bolo Bolo alumni Al-Falah moga-moga ihtitam dan iftitah ngaji kita malam hari ini akan kehadiran beliau benar-benar tambah barokah tambah manfaat lanmugi-mugi, kitab yang kita baca ini benar-benar bisa kita amalkan sedikit-sedikit sepuluh didik-didik lah semampu kita, semaksimal kita ya memang benar tadi dirohakan Gus Wahim bahwa kitab-kitab sengsaman kaji ini adalah kitab-kitab cap langit kitab-kitab ahli sama yang seharusnya bukan kitabnya orang ahli ngopi kayak kita-kita ini sebuah kitab yang cukup sulit untuk kemudian kita pahami apalagi kita amalkan tapi moga-moga apa yang kita lakukan ini selain benar-benar diridui dan membuat para masyaih kita rido mu'alifnya pun ikut bangga ikut ma'am dan mengakui kita semua sebagai santrinya wow dibondauhakan kalian Gus Wahim bahwa undangan pengajian semacam ini baca kitab semacam ini adalah undangan yang sangat sulit untuk kemudian kami tolak karena kami tidak punya hujah untuk nolak acara-acara seperti itu berbeda undangan ini undangan pidato undangan ini undangan pidato undangan nopo ini kan panjen tolabil halal kalau ini kan panjen ngaji yang positif kalau acara-acara seperti ini kan memang acara ngaji mojok kita butuh matlaah itulah kenapa karena saya bangun itu posisinya sudah di Surabaya kemudian saya harus matlaah karena bagi kita semua para santri alfalah sangat diharamkan untuk kemudian ngaji tanpa matlaah maka kami harus matlaah dan yang membuat kami ini sulit untuk kemudian menolak karena memang undangannya ini adalah undangan putra-putra Simbah Gia Ahmad Jajuli undangan para alumni dengan acara ini ngaji sing undang podo-podo uang sing dui kewajiban seperti tadi Daukan Gus Wahim menyiarkan pondok pesantren alfalah pulau ni ku saya estu pulau ni ku kan dugi ni ku badai meriki kerantan pulau ni ku pengen salin karena saya sudah tidak ganti pakaian mulai tadi malam saya pengen mandi-mandi sebetulnya pengen mandi pengen apa begitu akhirnya saya ini cari masjid ternyata masjidnya mboh kotor apa-apa akhirnya aku dipindah di masjid agung pulau bata-bata paham pulau cik ngeledak pulau bata-bata ngerti nyampe di masjid agung itu saya bangun tau-tau banyak orang kaget kok wakih kalau pun rhodok peteng kan awal dia kan macam orang gampang peteng ini nyapo sopo sengabari ini wau kok lamontoh undangan ini ku pengajian umum sengundang kok pak bupati misalnya mulai aku tapi mereka sengundang bolo-bolo alumni dan acaranya memang benar-benar ngaji mudun semuduk salat ya bingk orang Islam lupa ada salat barang salat terus berangkat karena itu pulau diku waw ini ngejak rencang alumni di koncok saya kelas kan katanya dikresik dikoncok saya tidak katanya tapi ini saya nambah dikresik 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 sangking Sidoarjo bah lule masya Allah wang gerceduk sopoy sayangnya kok sugi jadi harap harap pegat gak wani aku harap kak firok kok sugi yang masih sangat ragu apakah itu saya atau bukan dia ngomong ini aku gak bahagia nyapo nyapo gak bahagia makan juga bahagia Masya Allah aku mulai getun nyapo ngejak barang Alhamdulillah tapi aku bingah aku bahwa kemudian pengajian yang ada dikresik ini diadakan di pondok ini pondok anak-anak yang cukup sepuh atau bahkan paling sepuh dan ternyata dari pondok inilah saudara kami teman kami ramaki dulu mengaji langsung bangga langsung bahagia kalau saya cerita bahwa semua pelajaran yang ada di sini itu persis yang ada di pelosok ini saya berarti bayar pajak karena kakek beliau adalah guru daripada kakak kami jadi mula sampai ramakin bayar pajak di lungkas aku mesti bayar pajak lebih besar meneng tidak berani saya Alhamdulillah Mugi-mugi pondok ini istiqomah ini pondok ini rodok antik dimana semua pondok itu biasanya berbondong-bondong berjibaku untuk mencari santri sebanyak-banyaknya dengan merubah segala macam metode untuk kemudian laku pondok ini mencoba bertahan dengan karakternya makanya Mugi-mugi pondok ini sakit estu-estu istiqomah Mugi-mugi pondok ini nidham lestari anak-anak yang pada ngaji disini moga-moga difutuh oleh Allah SWT dibuka hati ini oleh Allah SWT ini pondok penting banget karena pondok ini adalah memastikan generasi-generasi super muda kita itu tidak terlambat untuk mengenal Allah SWT tidak terlambat untuk kemudian mengenal alhumid diniah Mugi-mugi semua yang berkhidmah disini diberi taufik hidayah inayah oleh Allah SWT lah yang kedua terkait masalah satu abad satu abad itu insyaallah akan kita launching besok bersamaan dengan ahad legi no.6 ini pengawasan hikam itu karena kemarin Mbak Yahya ini ku gerah akhirnya pengajian ahad legi itu diundur sampai besok tanggal berapa itu tanggal 19 tanggal 19 Mei kalau teman-teman pas lunggar atau apa kami sangat berharap penjenengan berkenan untuk ikut launching satu abad moga-moga apapun yang akan kita lakukan dalam rangka menyemarakkan satu abad merupakan satu khidmah kita kepada ma'ad kepada pondok khususnya kepada masyaih terutamanya kepada Simbah Yahya Ahmad Jazuli kemarin minggu yang lalu kita semua abnai Syekh Ahmad Jazuli dikumpulkan oleh Mbak Yahya dan Mbak Nyai Bat dikumpulkan semua terus didaui bahwa ini semua kita lakukan semata-mata hanya karena berterima kasih kita kepada Simbah Yahya Ahmad Jazuli ini adalah upaya kita untuk mencoba memantaskan diri untuk berterima kasih kepada Syekh Ahmad Jazuli semuanya nanti lancar semuanya sesuai harapan dan yang paling penting mugo-mugo Al-Falah ini benar-benar tambah syiar tapi pencensiari Al-Falah ini membuatkan sakit hanya karena seremonial-seremonial belaka kayak tadi didahukan oleh Gus Wahim kalau wau tidak bisa pondok besar itu adalah pondok yang memiliki kemampuan mencetak alumni-alumninya benar-benar memiliki karakter yang cukup memiliki kemanfaatan yang banyak di tengah-tengah masyarakat ini memang harus seperti itu saman teluk lah pak saman coba lihat bagaimana misalnya kayak pondok langitan misalnya kayak pondok sidogiri kayak pondok lerboyo kenapa bisa sebesar itu kayak tebu ireng kayak pondok sehona khalil di bangkalan itu kenapa kok bisa sebesar itu ya karena alumni-alumninya semuanya menjadi orang besar makanya harapan kami panjeningan semua benar-benar ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk sukses dalam rangka mengangkat pondok alfalah peloso mudah-mudah kemudahan-kemudahan dalam semua pengabdian panjeningan ini pak saya studi kalau hanya sekedar seremonial belaka atau hanya sekedar acara-acara apa saya pikir itu sangat minim faedahnya tapi yang paling penting adalah bagaimana keberadaan anda di tengah-tengah masyarakat ini benar-benar bisa dirasakan adanya makanya kalau pas kapan ini kan sanjang bahwa beberapa musola beberapa masjid beberapa madrasah ada teman-teman kita yang terlibat di sana ini kusah itu baik betul jangan sampai kemudian lumuh atau berkecil hati karena kebetulan misalnya hatam fatul mu'in hatam fatul wahab bahkan kemudian di rumah hanya ngaji kitab-kitab kecil atau apa sudah lah semua pengabdian itu pasti ada nilainya yang luar biasa bahkan kitab-kitab cilik itu penting banget dari hal-hal yang sangat kecil yang sampean bacakan di daerah sini itu ada potensi didengarkannya kitab-kitab besar yang kita baca di pondok indok sana jendengan adalah orang yang paling konkret untuk memastikan bahwa calon para calon wali santri itu memiliki ketertarian untuk kemudian memondokkan anaknya di pondok Al-Falah sampean adalah iklan berjalan pondok pesantren Al-Falah barometer pondok pesantren Al-Falah adalah panjendengan-panjendengan baik itu mutahari jin atau mutahari jet pokok sampean yang omah itu tampil secara menarik corombah yai adalah orang yang selalu berperilaku secara ilmiah pokok melakukan ilmiah menarik insyaallah akan banyak orang-orang yang kemudian memiliki ketertarian untuk mengirimkan anak-anaknya ke pondok Al-Falah semua harapan kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya matur suan sangat matur suan sangat panjendengan hormati secara luar biasa orang situasi ini cuma saya menanggung Pak Abun kerantan saya sakit wajah saya 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 selain itu karena tadi pagi itu saya mengantarkan kakak saya mungkin dari Mbah Yayai asli dari Mbah Yayai yang kebetulan kakak saya itu tindak ikhram haji lewatnya Solo di wilayahnya Mas Gibran rahimahullah Tidak akhirnya menanggung terus bablas ternyata sampai sini terlalu sore akhirnya terus mampir tp jalan-jalan ternyata terus ileng acara ini tidak beda tapi acara ini ngaji akhirnya matlah iya munggu-munggu dia sakit istiqomah sama munggu-munggu setiap kali pengajian ini selama minggu bisa selapan bisa berarti ya setiap selapan munggu-munggu istiqomah bisa melu munggu-munggu suasana ramai ini terus-terus ada pembukaan 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 ilaha ilallah jadi tidak masalah api-api masalah aku dinei awam itu mualif di awam itu ngomong munggu-munggu munggu diakoni santri mualif munggu amin tapi tidak tahu itu awal buco awal buco munggu istiqomah itu ramai kata dan ini seperti tadi itu ini adalah momentum yang sangat kuat untuk kemudian kita memamerkan memamerkan cara atau metode pengajian kita yang ada di pondok-pondok salaf pulau kintan pondok-pondok salaf yang sebagaimana tadi saya sebutkan semua karakter atau gaya ngajinya ya hampir sama ya mungkin kecuali kalau orang madura mungkin diganti begitu saja ya diganti bahasanya tapi tapi orang saya kan bahasa jawa kalau kalau baca iya betul itu sejawa mungkin saya 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 itu kita memang yang selalu dibaca oleh para masyaih kita kita sangat nyambung dengan masyaih dengan mu'alif sampai duki rasulillah salallahu alihi wassalam pun lah dalam dalam ya lers ini bagus yang jelas sanatnya itu memang kita sambung sanat kita benar-benar sambung kali kalau mu'alif saya mungkin mungkin saya ketik istiqam saya itu ini kalau ibu-ibu bu kalau nyuwan sangat ini pondok yang ramai ini apa ini mambaulahisan ini pondok yang ramai ini pondok ini pondok itu jangan dilihat dari bangunannya jangan dilihat dari bagaimana sistemnya atau apa tidak tapi bagaimana pengajaran yang ada disitu dan siapa yang mengajar dan dari mana pengajar itu mendapatkan ilmunya itu menjadi penting hari ini itu hampir semua orang apalagi agak punya uang itu biasa bangun pondok banyak sekali orang-orang yang kebetulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan secara finansial kemudian di ujung karirnya dia ingin punya jariah yang konkret akhirnya bikin pondok entah itu bersifat rumah tahfid atau entah itu pondok-pondok apapun atau yayasan apapun yayasan anak yatim lah yayasan apa pondok ini membayar apa tadi ojo ojo kan bayar mental itu mental membayar mental gratisan itu tidak bagus tidak bagus dan pondok itu yang gratisan itu mencurigakan malah ilmu ini larang ilmu ini larang dengan kalau apa-apa gratisan mental gratisan sampai jadi kiai kayak koncok loseng sedar jawa yakin yakin jangan bayar tapi jauh larang larang masya Allah beberapa waktu yang lalu ini pondok pelosong ini sempat viral gara-gara kalau ini sesat cuyion 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 ngasih pengumuman ketika Ramadan ngasih pengumuman kepada para santri nanti kalau kembali dimohon tepat waktu kalau tidak tepat waktu siapapun yang telat akan didenda Innova Rebon satu siapapun yang terlambat kalau tidak tidak berbicara Innova Rebon kan harusnya Alpat sepatu orang ini harus enak Zenik betul apa apaan Innova Rebon itu ternyata ada orang yang bodoh ini Bang Afi artinya yang menganggap kemudian di pondok pelosong itu memang benar-benar ada aturan seperti itu maklum Gus Wahim Suge orang dendon santri sici Innova Rebon waduh aku mbak hatin wangi kita lelat keselah misu kemudian Innova enak makanya kebiyan Kak Fateh semua jadi besanku tapi salah sekarang kita sama-sama tahu pelosong itu saman pengen saman kan tahu bahwa dimana mahalnya tapi bayar buatan gratisan dan juga tidak seikhlasnya saya ini pondok pelosong pondok pelosong itu biar saya setahun berapa 3 juta sekian setahun itu 3 juta sekitar 3 juta 400 3 juta 400 lupa saya sekitar itu pokoknya ngekos nang pondok itu saulan itu orang itu orang sebu mangannya pindu berarti makanan biar suatu ketika ibu-ibuku ibu-ibuku pengen mengundang kos-kosan jadi ronga terus patang puluh supaya bisa melaku kos-kosan matur abah bisa terus abah bisa terus terus putera-putera abah bisa terus sampai detik ini saya ngatuh sewa kok ngono lah setahun juta setengah itu listrik bangunan banyu juta setengah lah katakan aku lalih madrasah di anah pondok itu selengkap itu yang terlihat telat di inovaribun orang percaya la ilaha ilallah saya sampai masya Allah aku gara-gara inspirasi apa tarik semua penonton ya benar pak lo ingin asli ini lumayan saya santri di atas 15.000 saya ini telat sewa aku mikir daripada berlantian sewa bahaya wah ini jelas konkret setuju tidak masya Allah makanya kita semua ini selalu dinasihati oleh para masyai kita orang tua kita para masyai kita selalu mengatakan kepada anak-anaknya kepada kita semua pondok ini jangan kamu jadikan pasar pondok ini jangan kamu jadikan tempat untuk kamu cari sesuatu Gus Fahim lah kul lah sampai yang paling gagah namanya Guzidni saya yakin super yakin tidak tahu menau terkait keuangan pondok sama sekali kita tidak pernah tahu serupiah pun kalau saya tidak mengerti bagaimana keuangan pondok yang paling penting ditekankan kepada kita daripada dari para masyai adalah bagaimana memastikan taklim yang ada di pondok itu berjalan dengan baik urusan keuangan bayar listrik opo macam-macam tidak berhub berhub saya pondok duit berhub berhub sumbangan kamu bangun A bangun G bangun opo berhub aku rapat bangun usul matur masuk ke Suahib aku berhub 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 makanya jantung muka pondok lestari saya semakin penting ngaji ini mugum-mugum istiqomah Pak karena mempertahankan pondok ngaji itu beratnya Masya Allah mungkin enam atau tujuh tahun yang lalu atau ya mungkin sekitar itulah tujuh-lapan tahun yang lalu pondok-pondok formal yang ada di pondok peloso itu masih babat kabel hari ini semuanya rame semua Pak gampang pencenda melengkotan iku yang paling anggil iku ngerame ini masar ini mayok ini belantik ini apa ya maklar ini pondok indo Pak pondok salaf semuanya ngaji semuanya buat kamu paham-paham oke lu wangil Bancen pikirannya kan mesti ngomong ingin kalau anakku ngaji tak gak sekolah piye kalau makan apa sesuah nyambut gawe apa sesuah piye kayak Sopo sing gelem lewiswaya jadi manten Sopo sing gelem saya yakin orang kayak ramaki ini yang dulu sekolah lulus apa ibtidaiya sampai apa formalnya lu gak ada lu MI lho sekolah mian ibtidaiya kelas lu rotok boyong yang tadi kesini naik mobil lapar Innova ini kan kok takok santri lho ngentai gak boleh santri kelasnya gak makan nopo pak makan Sopo iya artinya jangan ada kemudian orang tua yang ragu anak saya kalau ngaji mbak yaidin itu selalu ngucek-ngucek kita semua lah ahli mamam kudus ini ngalim artinya ngalim artinya kamu benar-benar punya ilmu dan kemudian berusaha mengamalkan apa yang kamu ketahui insyaallah saya gak ada yang rahmatya Allah ta'ala rahmatya Allah ta'ala ya boleh jara waduh duit saya bingung itu kisah itu kisah itu kisah itu sedihnya kita mau undangannya kisah itu kediri tolong agung nganjuk ngersik papat lumayan lah artinya sama gak usah khawatir bahkan kisah itu kisah itu aman terus di atasnya tolong kabupaten permasalahannya ini aku itu jasak kabupaten paham gak ya? itu masalahku kisah itu kisah itu kisah itu patang kabupaten kediri tolong ngagung nganjuk ngersik lah aku pak saya kisah nah iya positif aku aku tahu buat ini aku kisah itu aku kisah itu aku mau ketenangan orang khusus ngaji alumni kami semua ini sudah sudah lah saya tahu pak saya harus khawatir kami sudah banyak korban yang bisa kita tipu gak perlu alumni gak perlu garang KPDW gak usah khawatir aku tenang aku tidak ingin mas tidak datang ibu-ibu jangan ragu untuk kemudian mengirimkan anak-anak ke pangkuan para masyai insyaallah dunia ini padang insyaallah akhiratnya aman Allahumma amin dan kita kita terbarukan kami nyuwan ganti sangat bolo-bolo alumni bolo-bolo santri ini lagi pagi 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 Muta Hori Jin Al-Falaploso menggelar Halal Bialul dan Hataman Kitab Minah Husaniyah yang ke-33 di Pondok Pesantaran Mambolohisan. Nah, selain melangsungkan Halal Bialul dan Hataman Kitab Minah Husaniyah, gelarannya menghadirkan tadi Gus Ghaussar, ada Gus Fahim dari Pondok Pesantaran Al-Falaploso, juga dilakukan pembukaan ngaji kitab Kifayatul Adqiyah. Nah, sebelum pidato dari Gus Ghaussar tadi ya, sebelum pesan-pesan disampaikan Gus Ghaussar tadi, sebelumnya itu ngaji kitab dari Gus Ghaussar dan juga Gus Fahim juga. Ketua Imab Koordinator Daerah Gresik, Gus Nukman Suhail yang menyampaikan bila kegiatan rutinannya diinisiasi oleh Ikatan Alumni Pondok Pesantaran Al-Falaploso ke diri cabang Gresik, ini merupakan kegiatan yang berlangsung secara istiqomah. Nah, kegiatan ngaji rutin setiap selapan ini dilakukan Ikatan Alumni Al-Falaploso, Hataman Ngaji Kitab Minah Husaniyah bertempat di Pondok Pesantaran Mambaul Hisan. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantaran Mambaul Hisan Sida Yugresik, Ghaji Batul Huda, dalam kata sambutannya memohon doa kepada para alumni Pondok Pesantaran Al-Falaploso serta para huipin yang hadir, adanya acara ini, Pesantaran mendapat limpahan keberkahan. Usai Ikhtitam Kitab, Gus Fahim menyampaikan, tahu, bila saat ini Pondok Pesantaran Al-Falaploso ke diri akan memasuki usia satu abad, ataupun memasuki satu abad, keberadaannya melestarikan ngaji, maksudnya keberadaannya Al-Falaploso mengusung moto sebagai spirit yang ini melestarikan ngaji dan menegukan Al-Falaploso untuk bangsa. Nah, bagaimana anjenengan atau alumni atau muhibin masyarakat tetap mewarnai dengan pengajian-pengajian dengan masyarakat, mengajikan di lingkungan masyarakat, sama halnya dengan berkhidmat kepada masai, kepada Pondok Kata Gus Fahim. Nah, sebab Kata Gus Fahim khidmat kepada guru tidak hanya mengajar di Pondok saja, melainkan dengan mengabdi, mengabadikan ilmu yang didapat serta menyeberluaskan. Dan hal ini terang Gus Fahim serupa dengan mengabdi kepada Pondok. Nah, karena sesungguhnya di zaman saat ini keberadaan pengajian itu sangat penting sekali. Tanpa ngaji jelas, Awai Dewi isa umbar-umbaran. Semua keinginan kita harus terpenuhi, tapi dengan adanya pengajian Awai Dewi malah duwe wadi neng Allah Ta'ala kata Gus Fahim. Nah, Gus Fahim juga menyapa dan mengapresiasi ibu-ibu yang turut mengaji dalam majelis ilmu ini. dia juga memantapkan keyakinan bahwa ngaji itu penuh keberkaan tanpa perlu mensyaratkan memahami atau tidak bisa memahaminya. Nah, jenengan semerap caranya wang ngaji nang Pondok nikupun angsal barukah semendeng panggah melu. Al-arwahu jenudun mujanadah kumpul kalih tiang-tiang saya kata Gus Fahim memungkasi hajinya tadi, Gus Fahim berpesan agar imab resik semangat mengaji tidak bosan dalam mengaji. Leksaget nikupun benar-benar jadi contoh panutan buat lingkungan kita. Jangan sampai empat jenengan tenggriyo akhiri leren mutolaah, leren ngaji, leren pengen iso apapun yang panjenengan sudah dapat dari Pondok nikupun dereng wantan noponopone. Lanjut data Gus Fahim. Dan pada giliran Gus Gawshar membuka ngaji kitab Kifayatul Adkiya usai menyampaikan iftitah kitab tasawuf tersebut Gus Gawshar juga memberikan motivasi kepada Pondok pesantren Mambaul Hisan si Dayu Resik sebagai Pondok pesantren anak kecil yang mempertahankan pola pengajaran anak-anak dalam memahami Al-Quran. Kata Gus Gawshar ini ini Pondok Rodo Antik kalau bahasa Indonesia ya ini Pondok sedikit antik lumayan antik gitu, lumayan antik dimana semua Pondok berjibaku untuk mencari santri sebanyak-banyaknya dengan merubah segala macam metode untuk kemudian laku. Nah Pondok ini mencoba bertahan dengan karakternya Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nyimak video ini hingga selesai, lebih dan kurang yang saya sampai di akhir video ini saya mohon maaf dan kita nanti ketemu lagi di video selanjutnya semoga video ini bermanfaat ada banyak ilmu yang bisa kita ambil kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb